Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Della Seperti yang Anda lihat di judul video ini Saya akan mereview buku Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembab Kalimantan Karya Pak Nasrullah Di sini, saya hanya akan mereview bab 6 Yaitu Wujud Budaya dan Unsur-unsur Budaya Hutan Tropis Lembab Kalimantan Baiklah, di sini dijelaskan terlebih dahulu Perbedaan makna kultural dan budaya dari dua sudut pandang Yaitu secara etimologi dan antropologi Secara etimologi, kebudayaan dan kultur pada dasarnya memiliki makna yang berbeda Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta Yakni budaya, yang berarti budi atau akal Sementara itu, kultur yang berasal dari bahasa Inggris Berasal dari kata Latin Color Yang berarti mengolah atau mengerjakan Terutama mengenai pengolahan tanah Dengan demikian, pada awalnya Kata budaya merujuk pada kehalusan akal budi Sementara kultur mengarah pada kemampuan mengolah tanah pertanian Sementara, dalam cara pandang antropologi Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa Tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat Yang dijadikan miliknya dengan belajar Dalam konsepsi ini, kebudayaan merupakan sebuah capaian manusia dalam mengrumuskan nilai, gegasan, tindakan, dan karya budayanya yang agung dan tersistem Ada pun juga dijelaskan tentang wujud dan unsur-unsur budaya Untuk wujudnya, wujud budaya terdiri dari empat Yaitu 1. Nilai budaya Nilai budaya merupakan wujud budaya intangible atau tidak dapat disentuh Nilai menjaga dan merawat hutan dan sungai adalah wujudnya 2. Sistem budaya atau gegasan budaya Dimana nilai cinta lingkungan melahirkan gegasan bagaimana menugal, masa bera, dan masa panen 3. Sistem sosial atau perilaku budaya Yaitu Gagasan budaya melahirkan praktik kehidupan atau tata perilaku terhadap hutan dan sungai yang bijaksana 4. Artefak atau benda budaya Yaitu Nilai budaya dan gagasan budaya melahirkan pula wujud benda Wujud ini sering disebut sebagai artefak atau dan karya budaya Lalu, pada unsur-unsur budaya, para ahli menilai unsur-unsur budaya bersifat universal Dengan demikian, unsur-unsur budaya dikenal dengan istilah unsur-unsur budaya universal Dikatakan demikian karena setiap kebudayaan, khususnya kebudayaan etnik yang dimaksudkan di sini Memiliki unsur-unsur kebudayaan tersebut Dijelaskan di dalam buku ini, terdapat 10 unsur budaya Yaitu 1. Bahasa dan Sastra Untuk bahasa, terbagi menjadi dua, yaitu secara lisan dan tulisan Dan untuk sastra sendiri, berdasarkan pada masyarakat Dayak Bahau, Wang Tring, Bila Menjelaskan bahwa terdapat empat bentuk sastra Yaitu 1. Tanah 2. Lekan 3. Habai Atap 4. Alung 2. Kesenian Kesenian pada umumnya terbagi tiga, yaitu seni rupa, seni pertunjukan, dan seni kriya Di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kata Negara, beberapa jenis seni pertunjukan tersebut dilaksanakan dalam beberapa ritual dan upacara Dewasa ini, dengan perkembangan dunia pariwisata, maka beberapa upacara ritual ditransformasikan menjadi festival budaya Salah satu festival yang terkenal dan dilaksanakan setiap tahun adalah Eraw di Kutai Kata Negara 3. Sistem Kepercayaan Seperti Agama 4. Sistem Pengetahuan Yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan tradisional seperti bertani, berburu, dan bertenang Lalu, pendidikan modern seperti TK, SD, menengah, hingga perguruan tinggi 5. Sistem Mata Pencaharian Bisa berupa berdagang, berternak, hingga menyediakan sektor jasa 6. Organisasi Sosial Contohnya seperti Rumah Panjang atau Lamin Rumah panjang bagi masyarakat Dayak dikenal sebagai simbol pemersatu 7. Teknologi Yakni berupa teknologi pertanian, teknologi penambangan emas, teknologi rumah, tangga, teknologi komunikasi, dan transportasi, dan masih banyak lagi 8. Sistem Kesehatan Contohnya, obat bintang buatan orang Dayak yang sangat terkenal dengan penyembuhan dari segala macam luka Contohnya seperti patah tangan yang hanya bisa sembuh dalam semalam 9. Tata Bogah atau Kuliner Contohnya seperti Amplang, Udang Galang Mahakam, Sate Payau, dan masih banyak lagi 10. Terakhir, Tata Busana Yang dimana untuk pakaian tradisional di Kalimantan berisi corak ukiran-ukiran kaskutai dan dayak Batik ini berbahan sutra, semisutra, serat nanas, katun, dan ulap doyo Kesimpulannya, pelajaran yang bisa kita ambil dari bab 6 ini adalah Makna dari budaya dan kultur secara etimologi dan antropologi Wujud-wujud yang tergandung di dalam budaya Kalimantan Dan unsur-unsur budaya yang ada di Kalimantan Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya review dari bab 6 ini Saya harap penjelasan saya mudah dimengerti Sekian dan terima kasih